Kemudian sabar juga dalam beramal, ini juga ya, ini dalam mengamalkan ilmu juga sabar, sholat saja misalnya, itu butuh kesabaran. Apalagi mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, butuh kesabaran. Intinya memang, sabar itu secara teori hal yang sangat mudah, tapi prakteknya tidak mudah, sulit, berat. Begitu juga sabar dalam berdakwah, apalagi sabar dalam berdakwah ya. Ini jelas sampai warakabin na'fal mengetahui Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah Allah. Beliau mengatakan, Tidaklah orang datang dengan membawa ajaran yang kau sampaikan, melainkan orang tersebut akan memiliki musuh. Jadi, salatullah dalam berdakwah pasti akan ada cobaan. Makanya di surah Luqman, Allah berfirman, ini nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa'amur bil ma'ruf wanha'anil munkar, wasbir ala ma'asabak. Jadi ada perintah, amar ma'ruf ma'i munkar, terus diirikin dengan apa? Wasbir ala ma'asabak. Bersabarlah terhadap apa yang akan menikmamu. Ini menunjukkan apa? Sudah merupakan kerajiman. Ya, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan banyak gangguan. Ya. Jadi keempat perkara ini, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu yang kita ketahui, dan bersabar, ini adalah kunci keberhasilan. Agar kita tidak termasuk ke dalam barisan manusia yang merugi, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Asr. Makanya di akhir, penulis membawakan dalil surat Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, illa ladhina amanu amil salihati, watawasabil haqi, watawasabil sabur. Iya. Jadi, seluruh manusia dalam kerugian, di sini disebut dengan Al-Insa, Allah tidak mengatakan manusia rugi, tapi lafi khusr, manusia dalam kerugian. Jadi, seakan-akan manusia itu tenggelam dalam kerugian. Kerugian itu menerpahnya dari segala arah, dari segala sisi, baik dari depan, dari belakang, atas, bawah. Manusia itu terhimpit dalam kerugian. Bagaimana cara kita mengeluarkan dari himpit dan kerugian? Dengan empat kerugian tadi. Jelas? Jadi, Jemaah Al-Rahmukumullah, ini dalil yang dibawakan oleh penulis. Makanya, para sahabat, itu di antara kebiasaan mereka. Kata siapa? Abu Madinah Al-Darimi, Ini pentingnya untuk mengingatkan dengan membaca surat Al-Asr. Dahulu, kalau ada dua orang sahabat Nabi saling bertemu, kemudian ketika dua orang ini hendak berpisah, salah satu dari keduanya akan membacakan surat Al-Asr. Sampai selesai, baru saling mengucapkan salam kepada Nabi. Sebagai pengingat, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Intinya ini surat Al-Asr adalah surat yang sangat agung, Sampai kata Lama Syafi'i, beliau berkata, Lau ma'anzalallahu hujjatan ala khalkihi illa adihis surah, laka fathum. Kata Lama Syafi'i, seadanya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu hujjah, satu argumentasi pun, selain surat ini, surat Al-Asr, laka fathum. Ini secaya sudah cukup bagi mereka. Apa makna ucapan Lama Syafi'i? Maksudnya, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu tuntunan, bimbingan, kecuali surat yang pendek ini, yang hanya terdiri dari tiga ayat, nisai sudah cukup. Tidak ada surat-surat yang lain, misalnya. Cuma tiga surat ini, sudah cukup. Kenapa? Karena ayat-ayat ini merampung jalan yang telah digariskan oleh Allah menuju keselamatan. Tidak akan selamat dari kerugian, kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Allah tersebut. Gitu ya. Jadi, jamaah Allah, ayat ini adalah peringatan bagi kita dalam jalannya kehidupan, bahwa kita akan menghadapi hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan ya, bahwa semua manusia akan memuai kerugian, kecuali orang yang beriman, yang didapatkan dengan ilmu, beramal salib, salib nasihat-merasihati dalam kebenaran, dan juga dia sabar dalam menjalani idah sebuah. Hada firakun mustaqim. Terima kasih.